Dan ya, makanya kan Putin selalu nyebut kalau runtuhnya Soviet adalah bencana geopolitik terbesar di abad ke-20. Eh, ternyata demokrasinya malah dipakai buat nuntut kemerdekaan sama banyak wilayah. Gue mau bahas Rusia-Rusiaan lagi, atau ya lebih tepatnya Uni Soviet sih. Ya, kayak yang kita semua tahu, Uni Soviet tuh kan sekarang udah nggak ada ya. Udah pecah tuh jadi 15 negara, termasuk yang paling gedenya tuh Rusia. Dan bisa dibilang pecahnya Uni Soviet ini juga tuh jadi salah satu peristiwa paling penting di sejarah dunia. Dan berpengaruh juga ke geopolitik banyak negara di dunia. Bahkan Vladimir Putin, presiden Rusia sekarang, dia juga pernah bilang kalau pecahnya Uni Soviet adalah bencana geopolitik terburuk yang pernah terjadi di dunia. Putin kan bahkan punya satu ambisi buat ngebalikin kejayaan Rusia kayak pas jaman Uni Soviet dulu. Dan ya, ini akhirnya cukup berhubungan nih sama salah satu alasan kenapa perang Rusia-Ukraina bisa terjadi. Jadi ya, Uni Soviet ini pecahnya udah puluhan tahun lalu, tapi efeknya tuh masih berasa sampai sekarang ya. Tapi apa sih alasan sebenernya Uni Soviet ini bisa bubar dan pecah jadi banyak negara kayak sekarang? Yaudah, kalau gitu ayah langsung aja kita bahas kenapa Uni Soviet bisa pecah di Learning Way Googling. Oke, kayak yang kita semua tahu, di abad ke-20, Uni Soviet tuh kan jadi salah satu negara adidaya di dunia ya. Ya, bisa dibilang sampai sekarang cuma Uni Soviet doang nih yang bisa nyaingin Amerika dalam urusan pengaruh secara global dan militer. Ya, sekarang ada Cina sih, tapi kan kalau Amerika sama Cina ini kan lebih ke perang dagang ya. Beda sama Soviet Amerika dulu. Bahkan setelah Perang Dunia II selesai, Amerika sama Uni Soviet yang awalnya ada di kubu yang sama, sama-sama di kubu sekutu yang menangin perang, mereka nih akhirnya jadi terlibat perang dingin. Perang ideologi yang berdampak ke banyak negara di dunia. Tapi ya, akhirnya walaupun terkenal sebagai negara adidaya yang bahkan punya wilayah yang luas dan gede banget, Uni Soviet ini mereka akhirnya tetap bubar kan? Banyak wilayah-wilayah Uni Soviet yang kemudian mutusin buat lepas dan merdeka ngebentuk negara mereka sendiri. Termasuk ya wilayah terbesar mereka yang akhirnya merdeka dan berubah nama jadi Rusia sesuai nama alamanya. Dan ini ya bertahan sampai saat ini. Ya kalau mungkin lu pengen tau gimana sejarah panjang Uni Soviet bisa kebentuk dan kemudian jadi Rusia, lu bisa nonton di video gua yang ini. Mama-mama-mama-mama-mama-mama-marketing! Terima kasih telah menonton! Nah ini mungkin banyak dari kita yang penasaran sebenernya apa sih yang bikin Uni Soviet bubar? Yang ngebikin Uni Soviet akhirnya kepecah jadi beberapa negara tuh apa sih? Ya buat alasannya ini ada beberapa faktor ya. Dan salah satu yang jadi faktor utama pecahnya Soviet adalah perekonomiannya. Yang bisa dibilang emang kacau banget karena nggak merata. Jadi buat yang mungkin belum tau, salah satu hal yang jadi inti dari ideologi komunis itu adalah kesetaraan. Jadi di komunis harusnya nggak ada tuh kelas-kelas masyarakat karena kesenjangan ekonomi gitu harusnya nggak ada. Harusnya. Tapi sayangnya kalau menurut histori, selama periode 1960-an sampai 1970-an, di saat masyarakat Soviet banyak yang dilanda masalah ekonomi, sampai-sampai banyak yang ngalamin kelaparan kan, eh elit-elit partai komunisnya, pemerintahnya, mereka nih malah jadi makin kaya loh. Jadi situasi perekonomian di masyarakat Soviet waktu itu tuh yang rakyatnya makin drop, yang petinggi-petingginya makin up. Nah ini kan di komunis harusnya nggak boleh nih yang begini nih, harusnya semuanya setara kan. Apalagi terus padahal kalau kita ngomongin perekonomian negaranya, waktu itu Soviet tuh harusnya negara yang kaya banget loh. Ya lu bayangin aja, kalau menurut Britannica di tahun 1990, ekonomi Soviet tuh jadi yang terkuat kedua di dunia. Cuma kalah sama rival abadinya. Cuma kalah sama Amerika. Ya ini kan gila ya, negaranya sebenernya kaya banget loh. Tapi masyarakatnya malah ada yang ngalamin krisis dan kelaparan. Dan di saat yang sama, pejabatnya tuh malah makin tajir. Ini kalau gini mana semangat komunisnya coba? Mana semangat kesetaraannya ini? Bahkan saking parahnya kondisi ekonomi dalam negerinya, praktek pasar gelap di Soviet tuh jadi marak banget terjadi loh. Bahkan sampai setara sama 10% PDB-nya Uni Soviet. Aduh. Jadi ya waktu itu, walaupun kelompok elit partek komunis dan pemerintah Uni Soviet tuh jadi makin kaya, tapi tetep. Kondisi internal partek komunis Soviet sendiri itu tuh tetep kacau. Antara satu petinggi sama petinggi lainnya tuh udah sering sikut-sikutan tuh mereka tuh. Bahkan gak jarang pergantian presiden Soviet juga bukan cuma diikuti sama pergantian kebijakan. Tapi juga diikuti sama upaya penghapusan identitas presiden sebelumnya. Kayak misalnya waktu Nikita Khrushchev kepilih jadi presiden, dia tuh ngebikin kebijakan yang disebut sebagai destalinisasi. Kebijakan penghapusan jejak-jejak Stalin. Terus sama juga kayak waktu Khrushchev langsar terus digantiin sama Leonid Brezhnev. Di sini Khrushchev yang basicnya emang gak disukain sama banyak elit partek komunis, akhirnya identitas dia nih berusaha dilemahin sama Brezhnev. Jadi ya gitu kondisi pemerintahannya, orang-orang yang atas tuh mereka tuh pada sibuk saling apus, pada sibuk saling sikut. Nah udah kan begitu, sekaliannya bikin keputusan malah banyak banget tuh. Keputusan-keputusan yang diambil sama pemimpin-pemimpin Soviet yang justru malah memperburu keadaan Soviet. Ya, kalau dari atas aja udah kacau begini kan ya bawahnya pasti kacau juga kan. Khrushchev menggunakan KKR20 untuk mengakhirkan kerajaan Stalin dan menghubungkan kruelitian diktatorshipnya. Nah, salah satu kebijakan yang jadi sumber masalah di Soviet adalah kebijakan-kebijakan terkait militer dan pertahanan negara. Masih menurut Britannica disebut, pengeluaran pemerintah Soviet buat bidang militer sama pertahanan negara tuh emang mulai kelihatan meningkat kan di sekitar tahun 1970-an. Emang seberapa banyak anggaran militernya? Angka pastinya tuh sebenernya simpang siur. Soalnya emang anggaran militer di masa Soviet tuh ngelibatin banyak kementerian yang punya kepentingan masing-masing kan. Jadi ya dari sumber ini bilangnya sekian, dari sumber ini bilangnya sekian, pada beda-beda tuh angkanya tuh. Cuma banyak ahli yang memperkirakan kalau anggaran yang dikeluarin Soviet buat memperkuat militernya tuh berkisar antara 10-20% dari PDB-nya saat itu. Dan ya ini tuh jatuhnya gede banget loh. Super gede malah. Kita coba bandingin sama anggaran militer Rusia di tahun 2022 deh. Yang kalau menurut statista, angkanya tuh cuma di sekitar 4,06% dari PDB-nya doang. Jadi ya emang jauh banget nih. Soviet dulu 10-20%-nya kan, Rusia sekarang cuma 4,06%-nya doang. Jadi ya kebayang dong sejor-joran apa dulu pemerintah Uni Soviet buat militernya. Bahkan waktu Soviet ngalamin kesulitan ekonomi juga, anggaran militer tuh bisa dibilang hampir gak kesentuh. Anggarannya tetap dipertahankan di angka yang tinggi. Dan sayangnya walaupun udah jor-joran kayak gini, walaupun udah ngegelonturin duit yang super banyak banget buat militer dan pertahanan negaranya, sayangnya hasil yang didapet tuh bisa dibilang gak sebanding. Kayak misalnya waktu perang Afganistan aja. Disitu tentara Soviet yang digadang-gadang bisa menang muda dan muasain Afganistan, endingnya mereka malah dipaksa ngakuin keunggulan pasukan Mujahidin Afganistan. Yang dapet backingan peralatan tempur dari Amerika. Dan kekalahan di Afganistan ini jadi pukulan telak banget nih buat militer Soviet. Ya anggarannya udah tinggi kan, berarti ekspektasi ke mereka juga tinggi kan. Pas kehantem ya berasa banget dong. Tambahan dikit, ini gue baru nge nih. Ternyata perang Soviet Afganistan tuh bener-bener belum pernah kita bahas ya. Bahkan kayaknya baru kesebutnya tuh sekali doang di video ini doang. Padahal ini tuh cukup menarik loh perangnya loh. Soalnya di perang ini kita bisa ngeliat gimana Soviet yang lagi bermitra sama Afganistan, mereka nyoba ngebantu ngeberesin kekacauan di Afganistan. Yang waktu itu dipimpin pemerintah komunis. Ngebantu tapi lewat perang. Mana berlangsungnya lama lagi kan perang ini kan, nyampe 9 tahun kan. Dan setelah kalah sikap masyarakat Soviet kepemerintahannya tuh juga jadi negatif banget kan. Dan karena inilah makanya perang ini dianggap jadi salah satu faktor bubarnya Soviet. Bahas lebih detail apa ya perang ini ya? Gimana menurut lu? Silahkan komen. Dan terlihat dia nam nam poisonous. Dan ini mem Associ dan kan kamu punya ini harusnya. Kau kekauan ini bukan hanya perang ini sebanyak. Ini bukan Conen untuk matik, maka. Kaukan itu, tidak bisa mempunyai orang ilusia. Dan itu bukanlah orang ilusia. Dan ini bukanlah muridnya. Terus selain perang di Afganistan, krisis nuklir juga dianggap jadi salah satu penyebab keretakan Soviet. Dan ini ada beberapa momen terkait nuklir ini. Momen yang pertama itu waktu Soviet bersedia narik balik ruda-ruda nuklir mereka yang ada di Kuba selama masa krisis misil Kuba. Nah momen ini banyak dianggapnya ini kekalahan Soviet dari Amerika nih dan sekaligus jadi keputusan yang memalukan buat Soviet. Itu momen yang pertama. Terus momen yang selanjutnya tuh waktu terjadi ledakan di pembangkit listrik tenaga nuklir di Chernobyl. Langsung krisis nuklir kan abis itu kan. Dan krisis nuklir yang sempat ditutupin sama pemerintah Soviet ini, akhirnya ini memicu ketidakpercayaan ke pemerintah pusat Soviet. Terus selain faktor-faktor tadi, bubaran Soviet juga seringkali dikaitin sama presiden terakhir mereka, Mikhail Gorbachev. Yang dikenal dengan usahanya yang pengen ngebikin Uni Soviet lebih demokratis. Hah? Iya jadi Gorbachev tuh punya keyakinan negara-negara barat mereka tuh bisa maju karena mereka nerapin sistem demokrasi. Nah di negara-negara barat aja bisa kan, di kita juga icak kali. Dia ada kepikiran-kepikiran begitu tuh. Dan berdasarkan keyakinannya itu, akhirnya Gorbachev ngeluarin dua kebijakan yang malah jadi pintu merdekanya negara-negara yang sebelumnya jadi bagian dari Soviet. Kebijakan apa aja tuh? Pertama ada kebijakan perestroika, kebijakan restrukturisasi sistem ekonomi dari yang sebelumnya ekonomi terpimpin berubah jadi ekonomi pasar. Terus sama yang kedua tuh namanya kebijakan glasnos, kebijakan keterbukaan. Kebijakan di mana pemerintah menjamin kebebasan berpendapat dan menjamin aktivitas pers. Wah kebebasan berpendapat sama pers bebas ini kan ciri-ciri demokrasi banget nih ya. Jadi ya intinya buat Gorbachev ini tuh emang penerapan sistem demokrasi yang lebih baik demi kemajuan Soviet. Atau ya istilahnya biasanya disebutnya tuh demokratisasi ya. Tapi ternyata sayangnya bukan yang membaik penerapan demokratisasi oleh Gorbachev yang dinilai terlalu dini ini, ini malah bikin Soviet kacau. Ya jadi wilayah-wilayah Soviet yang sebelumnya ngerasa dapet perlakuan gak adil dari pemerintah pusat, karena udah ada kebijakan kebebasan perpendapat kan, mereka akhirnya pada bersuara dan malah nuntut kemerdekaan. Jadi yang awalnya dikasih demokrasi dikit sama Gorbachev karena Gorbachev ngerasanya dengan cara itu Soviet bisa makin maju, eh ternyata demokrasinya malah dipakai buat nuntut kemerdekaan sama banyak wilayah. Ya kebebasan berpendapat sih, tapi berpendapatnya langsung minta merdeka. Dan karena protes-protes kayak gini berpendapat kayak gini tuh udah gak dilarangkan di masanya Gorbachev, akhirnya makin lama makin banyak tuh yang ngedukung protes ini dan berakhir dengan lepasnya wilayah-wilayah Soviet. Ya kalau gini berarti bisa dibilang Soviet tuh pecahnya karena demokrasi ya? Iya kan? Iya dong? Tercatat negara pertama yang lepas dari Soviet tuh Lituania, yang menyatakan diri merdeka di tanggal 11 Maret 1990. Terus disusulat via yang merdeka sekitar 2 bulan setelahnya. Terus di sepanjang tahun 1991, Soviet kepecah lagi tuh jadi 13 negara baru. Termasuk ya Republik Rusia. Jadi total ada 15 negara baru yang berdiri ya setelah Uni Soviet runtuh. Dan tahun 1991 jadi penanda berakhirnya era kejayaan Uni Soviet. Nah waktu Soviet baru bubar, kondisi negara-negara yang baru lepas dari Uni Soviet ini tuh bisa dibilang bener-bener gak stabil ya. Terutama disini tuh Republik Rusia yang emang ngewarisin sebagian besar wilayahnya Soviet. Ya jadi walaupun kewenangan pusat udah dikikis dan Rusia tuh jadi makin demokratis, tapi ternyata masyarakatnya tuh belum siap sama perubahan yang drastis ini. Ya lu bayangin aja dari yang dulunya di zaman komunis semua kebutuhan dasar masyarakat tuh bakal diatur dan disediain sama pemerintah pusat kan? Eh abis jadi negara baru, masyarakatnya jadi harus lebih aktif buat menuhin kebutuhan mereka. Ya perubahannya tiba-tiba begini ya kaget lah mereka. Dan ini jadi begini soalnya kewenangan pusat kan udah dipangkas abis tadi kan? Jadinya pemerintah pusat tuh gak bisa nyediain kebutuhan dasar lagi. Terus sebelum lagi runtuhnya Soviet juga kan dibarengin sama korupsi gila-gilaan yang ngebikin Rusia jadi miskin banget waktu itu. Sampai miskinnya sampai perusahaan-perusahaan yang dulunya dikontrol sama pemerintah, yang dulunya BUMN, itu akhirnya terpaksa dijual-jualin tuh. Dan sakitnya nih orang-orang yang ngebeli perusahaan-perusahaan ini tuh orang-orang yang korup tadi. Jadi yang beli-beli perusahaannya tuh kelompok yang sebelumnya punya kekuasaan dan sekarang berusaha berkuasa lagi lewat ekonomi. Atau ini bahasa kerennya tuh oligarki. Ya ini ngeselin sih, udah duit negara dikorup kan, dikorup terus sampe negaranya drop. Pas negaranya mau jual aset, eh yang beli asetnya ya mereka-mereka sendiri lagi, pake duit yang tadi hasil korupsi. Bener-bener nguntungin diri mereka sendiri doang jir. Jadi ya emang separah itu ya kondisi Rusia waktu baru terakhir kembali tuh. Dan semuanya bermula dari ketika Soviet pecah. Dan ya makanya kan Putin selalu nyebut kalau runtuhnya Soviet adalah bencana geopolitik terbesar di abad ke-20. Karena ya efek ke negara-negara barunya tuh emang ngeri banget. Dan ya akhirnya kayak udah kita saksiin sendiri kan. Romantisasi kejayaan Rusia dan Soviet ini kemudian dipake Putin buat jadi salah satu alasan nyerang Ukraina. Yang emang Ukraina sendiri mereka kan emang makin mendekat ke barat ya, makin mendekat ke NATO. Dan yaudah dari situ diserang tuh Ukraina. Karena menurut Putin, Ukraina khususnya ibu kota Kiev, itu merupakan salah satu simbol kejayaan Rusia zaman dulu. Nah jadi dengan nilai historis kayak gitu ya Rusia nggak akan ikhlas dong. Mereka nggak akan sudi dong nyerahin Kiev ke barat gitu aja. Tapi kalau menurut lu sendiri gimana nih? Apakah runtuhnya Uni Soviet ini emang udah jadi jalan yang terbaik? Atau menurut lu sebenernya negara-negara tadi lebih baik bertahan aja jadi Uni Soviet? Tinggal ganti sistem yang lebih baik mungkin? Yang mana nih? Silahkan komen. Sebelumnya harus mengatakan, dan tentang ini saya sudah beritahu, bahwa perlindungan Syariah adalah kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata. In the late 1980s, the Soviet Union grew weaker and subsequently broke apart. That experience should serve as a good lesson for us because it has shown us that the paralysis of power and will is the first step towards complete degradation and oblivion. Oke sekian dan berbicara kali ini tentang kenapa Uni Soviet runtuh, kenapa Uni Soviet bubar, padahal mereka sebesar dan sekuat itu kan tadinya kan. Dan ternyata karena itu ya poin yang paling menarik buat gue tuh ya, kayak tadi tuh gara-gara Gorbachev mulai nerapin demokrasi di sana. Makanya jadinya nempel banget di otak gue tuh itu tuh, Uni Soviet bubar gara-gara demokrasi. Ini kalau mungkin lo ngedenger suara gue agak-agak bindeng sama, kalau ketawa kayak tuh kayak gak keluar gitu, ya soalnya gue lagi flu banget ya sebenernya ya. Jadi mohon doanya buat kesembuhannya. Amin, 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 amin. Kalau mau revisi kayak gue ada salah, atau lo mau nanya, atau lo namain dengan video, bisa tulis di komen, kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi thank you dan jangan lupa like, komen, subscribe. Bye. Sub indo by broth3rmax